Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bismillah kita awal ini untuk tema kita tentang identitas diri ngaji kita malam hari ini saya awali dari satu aforisma yang berasal dari Yunani yang terjemahan bahasa indonesianya adalah kenali dirimu atau kalau dalam bahasa Yunani ya genoti sultan ini satu kata yang luar biasa maknanya kalau di Yunani kata-kata genoti sultan ini terukir di kuil Apollo yang ada di gunung Delphi dan kata-kata ini dipakai oleh banyak sekali filosof ada yang bilang pertama kali kata ini dipakai oleh seorang penulis dari Yunani namanya Eskilus ada yang bilang ini dipopulerkan secara mendalam luar biasa oleh Sokrates dilanjutkan oleh muridnya Plato dan nanti banyak lagi tokoh-tokoh yang menggunakan kalimat ini misalnya para filosof seperti Peter Ablett Thomas Hobbes kemudian Benjamin Franklin Russo Ralph Waldo Emerson dan lain-lain banyak tokoh-tokoh filosof yang menggunakan kata-kata ini karena memang ini tema kunci kalau dalam kajian filsafat jadi tema mengenali diri kalau dalam Islam kan teman-teman sering sekali menengah aforisma man arofa nafsahu arofa robbahu itu kan juga tema tentang bagaimana kita dituntut untuk mengenali diri kita jadi tema pengenalan diri ini salah satu tema kunci dalam filsafat bahkan sejak lahirnya filsafat di Yunani ya teman-teman pastinya sudah sangat sering mendengar saya membincangkan tentang pentingnya mengenali diri bahkan dalam tahun lalu saya ingat akhir tahun 2020 kita mengangkat tema muhasabah misalnya muhasabah itu kan mengenali kembali diri memahami kelebihan, kekuatan, kekurangan kita dan lain sebagainya apalagi ini awal tahun makanya yuk kita awali dengan bagaimana kita memahami diri ada satu quote yang menurut saya menarik tentang memahami diri ini dari Gute ini saya ambil satu saja untuk mungkin merefresh pemahaman kita betapa pentingnya aspek memahami diri jadi kata Gute one must be something in order to do something seseorang harus menjadi sesuatu agar bisa melakukan sesuatu nah ini kan kalau dimaknai secara luas itu ya kita ini harus sesuatu dulu sebelum bisa melakukan sesuatu sesuatu dulu itu kan pertama-tama kita harus paham kita harus kenal kita itu apa, kita itu siapa jadi kita bisa menunjuk satu barang misalnya bantal itu kan karena kita tahu itu bantal kita tahu itu kursi kita tahu ini laptop kita tahu itu hp itu kan karena kita paham tentang kesesuatuan itu nah maka kita juga begitu kita juga harus kenal kesesuatuan kita kalau manusia mungkin bukan sesuatu kesiapaan kita tujuannya apa kalau kalimatnya Gute tadi agar kita bisa to do something bisa melakukan sesuatu ya kayak tadi misalnya saya contohkan saya tahu kok kalau ini bantal ketika saya tahu bantal kan terus saya ngerti benar bagaimana barang ini saya manfaatkan mungkin untuk alas tidur atau alas duduk untuk bersandar karena aku paham gunanya barang ini aku paham karena aku ngerti identitasnya ngerti statusnya nah itu namanya be something kita tahu kesesuatuannya nah kita juga begitu kita harus kenal diri kita siapa kita apa kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak berpikir berperilaku inilah sebenarnya quotes ini menegaskan pentingnya kita tahu diri kita pentingnya kita paham identitas kita misalnya sering saya ilustrasikan ya di banyak kajian kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang mahasiswa misalnya loh begitu kita paham tentang kemahasiswaan kita kemudian mudah bagi kita selanjutnya untuk apa yang harus saya lakukan apa yang jangan saya lakukan karena aku ini mahasiswa oh aku ini seorang kakak kalau di rumah ada adik-adik nah ini kan kita nanti jelas apa yang harus saya lakukan apa yang jangan saya lakukan di rumah dengan mengidentifikasi statusku sebagai kakak apa yang harus aku lakukan di hadapan ayah ibu apa yang harus aku lakukan di hadapan adik-adikku apa yang harus aku lakukan di lingkungan sekitarku dan lain sebagainya itu ketika aku sudah tahu posisiku ketika aku sadar siapa aku maka one must be something in order to do something orang harus kenal dirinya baru dia jelas apa yang harus dia lakukan hari ini banyak orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya memahami posisi dan porsi hidupnya akhirnya dia sulit mengenali dirinya yang bisa dilakukan hanya ikut arus ke utara ke selatan yang lain ke utara ikut ke utara yang lain ke selatan ikut ke selatan tidak punya pendirian tidak punya patok anakku ini siapa maka yang harus aku lakukan apa sehingga kadang-kadang ini nyewun sewu kadang-kadang ada orang itu yang makomnya masih murid tapi gayanya kayak guru makomnya masih awam tapi gayanya kayak orang alim atau sebaliknya harusnya dia orang pinter orang alim tapi kok yuk gayanya kayak orang tidak tahu apa-apa tidak peduli kiri-kanan dan lain sebagainya padahal dia harusnya yang memberi petunjuk pada umatnya dan lain sebagainya nah ini menurut saya pentingnya orang sadar dan paham dirinya dengan kita kenali diri kita kita pahami identitas kita disanalah jelas bagi kita selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan mana yang wajib jadi tanggung jawab kita dan mana yang ini tidak seharusnya saya lakukan nah oke kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan di lembaga di organisasi apapun itu kan juga harus jelas ini saya posisinya apa tugasku apa jadi job description ku apa sesuai dengan jabatan yang aku emban kalau di kampus misalnya oh kalau dekan itu tugasnya ini kalau ketua jurusan ketua program studi itu tugasnya ini kalau yang staff tugasnya ini dan lain sebagainya itu kan dia bisa melakukan tugasnya ketika tahu posisinya apa inilah pentingnya orang mengenali dirinya paham status dan identitasnya oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bissoab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh